Suaranya. Halo, what's up guys? Balik lagi di channel aku. Nah, sebelumnya aku udah lama ya, gak hadir di hadapan kalian ya, layar handphone ini. Karena kemarin aku lagi agak kesibukan dikit, terus gak ada waktu untuk bikin video gitu. Jadi yaudah, aku coba bikin di tengah malam ini, sekarang jam-jam segini. Pukul 2 lewat 18 menit. Jam 2 malam, gilaan. Aku punya waktu sampai jam setengah 3 jam-jam 2.45an buat bikin video, terus aku tidur. Dan besok lagi aku akan buat aktivitas macam ini. Oke, aku bakalan ngasih kalian tutorial. Tutorial sebenarnya cukup mudah dan kayaknya banyak yang mengetahui dan yaudah banyak juga yang ingin mengetahuinya. Jadi aku memiliki 2 vocalizer Indonesia. Yang pertama itu compact yang kayak gini. Ini yang mau disini. Ruang penyimpanan kamera. Nah, ruang penyimpanannya hampir habis guys. Yaudah, aku mau kasih tutorial cara menginstall apa ini setanggah sih. Menggabungkan antara vocalizer yang plus ataupun premium dengan yang compact seperti ini. Jadi nanti dengan sebuah aplikasi TTS Reader, kita bisa. Nah, bukan aplikasi TTS Reader yang dipasihkan, itu maaf. Jadi maksudnya text to speech untuk membaca itu. Ya, vocalizer X TTS, gitu. Atau smart TTS dan ya temen-temennya lainnya. Smart Voice dan kawan-kawan. Nah, kalian bisa menukar-nukar antara suara 1 dan suara 2-nya. Mau tau gimana caranya, langsung aja. Kita pertama kali buka aplikasi yang terjadi. Ya, sangat fenomenal sekali. Yang lagi nge-hit di 2001 ini. Ya, di 2018 ya. Sekarang ya, selesai udah. Nah, ini aplikasi bawaannya aja yang kita pakai. File Manager. Nah, ini aplikasi bawaan Xiaomi. Yang sebelumnya bernama berkas, gini berganti nama. Ya, file manager. Kita klik. Maka kita akan disuguhkan dengan menu yang seperti ini. Ada iklame juga. Aku gak sukanya aplikasi bawaan, kenapa ada iklame-nya gitu loh. Seharusnya kan gak gitu ya. Yaudah, kita langsung ke download aja. Ini untuk aplikasi nfolder. Dan ini untuk file-file. Oke. Yang tadi yang pertama tuh aplikasi. Unduh-unduhan gitu. Kayak misalnya WhatsApp foto gitu disitu tuh. Yang baru diunduh gitu loh. Itu cerita. Nah, kita langsung. Sebelumnya kalian harus meng-extract dulu. Tapi aku udah ekstract. Bentar biar gak lebih lama. Gak lama maksudnya. Kita langsung buka aja. Kita perkalian ekstract dulu dari download. Simpan ke penyimpanan di channel. Lalu kalian buka. Oke. Kalian buka lagi. Nah, disini tuh ada folder. Foldernya bernama. Nah, vocalizer X ini kita tekan lagi. Nah, disini ada 3 file yang berbeda. Yang tentunya kalian bisa copy di salah satunya. Yang mau kalian copy, jangan asal copy. Bentar, salah ini copy. Ya, kalian bisa copy yang paling pertama. Dan ini. Namanya ID. Kalian bisa copy ini. Tekan-tahan. Oke. Disini tang. Udah dicek deh. Kita bisa tekan lainnya. Kemudian pilih salin. Oke. Setelah disalin. Kalian bisa cari vocalizer X. Aku udah bikin folder-nya. Jadi, untuk file-nya damai-anti contact itu. Aku taruh di vocalizer X-nya contact. Jadi, udah. Kita ekstrak salah contact-nya. Terus. Kita ekstrak damai-anti contact-nya. Terus kan vocalizer contact-nya kita buka lagi. Terus kita cari vocalizer X. Terus ekstrak. Kalian. Udah. Install vocalizer X. Atau smart-tts atau smart-tts. Nah. Nah, yang itu gak digagung-gugat. Sekarang kita pakai. Kita ambil dari ID. Dari vocalizer X. Yang premium ini. Kita gabungkan dengan vocalizer X. Yang ada di contact. Kita cari dulu. Jadi, tadi kan kita gak usah buka. Kita gak usah ekstrak. Copy folder-nya. Karena nanti lebih banyak lagi penyimpanan yang dibutuhkan. Oke. Kita buka aja ya. Nah. Kita cari folder-nya. Di video. Sat. Narator X. Notifications. Satu item. Pendekar bayang. I. Pendekar bayang. Batal. D. 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 Damai. Slow. S. Wats. Vocalizer X. Delapan item. Nah. Ini ada folder. Vocalizer X. Kita tekan. Nah. Disini nih. Ada banyak file-file. Untuk data-data storage. Data-data voice. Dari. Vocalizer compact sendiri. Disini ada N. Sama ini. N. Itu. Data voice inggrisnya. Kalian bisa hapus. Kalian mau. Clc. Ini yang ini nih. Anu. N. S. Itu N. Kalian bisa hapus. Nah. Kita langsung. Pastain aja. Oke. Ini file-nya agak gedean dikit. Jadi. Agak lama-an lah. Ini udah ada idea. Tadi disuruh bebaskan ruang kan. Gila. Dataku banyak banget. Sumpah. Video-video yang aku upload. Tidak ada yang aku hapus. Banyak banget lah. itu udah coba kita ke disini disini nih ada salah satu aplikasi kita home aja telepon ini kan telepon ini kan keyboard ini yang terlihat di misalnya di videoku nah ini setelan smart pts kita buka lalu kita tekan dulu ini daftar suara refresh daftar suara oke mantap kita tekan pengaturan persuara lalu dan disini ada pilihan nah kalian bisa tekan nah kalau sebelumnya kalau kalian nggak gabungin ibu tadi itu ini dinilatikan karena sekarang udah ada di beli indinya yang perlindungan tadi simbol premium high tekan saja ini dia suaranya navigasi naik voice model premium high VSS 5F22 dalam daftar 5 item luar biasa bukan ini adalah salah satu tutorial aku yang aku bakalan upload sebentar lagi kira-kira oke inilah mungkin cukup sekian aku tutorialnya semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau bila mungkin suaraku agak pelan karena malem aku nggak suka teriak-teriak kalau malem nggak kayak youtuber lain yang suka teriak-teriak walaupun udah malem gitu ya aku menghargai kalian jadi udah nggak teriak-teriak sekarang udah jam 2 lewat gila bikin tutorial segini aja 9 menit lebih ya 7 menit 8 menitan lah kira-kira 9 menit lah yaudah lah mungkin sekian aja tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel ini semoga bermanfaat see you next video